Halo semuanya Masya Allah jumpa lagi ya teman-teman hari ini gimana kabarnya semoga semuanya sehat amin Alhamdulillah ya aku hari ini share video rutinitas pagi ya aduh sering banget ya sama Cipa itu share rutinitas pagi ya karena gak tau kenapa emang aku tuh kalau pagi itu semangat banget ya untuk bikin video kalau siang kan udah sibuk nih ya jemput Cipa sekolah habis itu upload video nyiapin makan siang gitu ya jadi aku ngerasa kalau pagi itu emang pas banget aku juga sering kok bikin video setelah jemput Cipa sekolah ya tapi aku tuh kayak buru-buru gitu loh teman-teman karena suamiku siang kan istirahat makan gitu ya aduh jadi aku tuh kayak apa ya lebih tenang tuh ngonten tuh pagi dan sore jadi siangnya tuh kayak kita itu apa ya jadi waktu untuk suami dan anak itu bener-bener maksimal gitu ya teman-teman oh iya ini dari tadi yang muncul nih pak suami nih ya kayak kelihatan rajin banget gitu ya bun tapi Alhamdulillah kok bun emang sekarang rajin banget ya kalau dulunya gimana dulunya tuh gak tau ya gak boleh ya cerita-cerita yang gak baik pokoknya setelah suami aku tuh sakit batu ginjal dia itu lebih aktif untuk bergerak gitu ya bun jadi kalau pagi tuh dulunya ya paling tuh apa ya pokoknya tuh santai gitu tuh sekarang tuh kayak udah aktif banget ya berperes rumah bantu-bantu eh bukan bantu-bantu lah ya apa ya namanya ya ya dikerjain sama-sama karena aku beranggapan dengan pak suami Alhamdulillahnya ya bersih-bersih rumah itu emang dikerjain sama-sama itu kayak lebih apa sih pokoknya itu lebih nyaman ya dan yang udah aku ceritain tadi setelah suamiku tuh pernah operasi jadi mungkin sadar ya kalau gerak itu bagus kan haus tuh habis itu minum kayak gitu ya teman-teman suami aku tuh kan dulu jarang suka minum air putih sukanya itu minuman berasa gitu loh bun nah sekarang Alhamdulillahnya banyak berkah ya dari sakitnya oke jadi kalau tadi tuh penampakannya itu pak suami aja nah ini emak cipa juga berberes kok itu gak tiap hari ya bun tapi sering sih ya pokoknya pak suami tuh kalau habis salat subuh tuh pasti udah gercep berbersih gitu loh teman-teman dan ini aku mau rapiin dulu lap-lap ya area dapur karena habis ini aku mau bikin sarapan yang sangat simple nah ini aku mau rapiin dulu tadi malam aku habis bikin ayam ayam goreng tepung tapi dikit gitu loh teman-teman nah itu ternyata tepungnya banyak ya yang ngendap ya nah Alhamdulillahnya kalau untuk tempat jelantah ya jelantah apa sih ya namanya teman-teman ini tuh pas banget karena ada penyaringnya pokoknya aku suka banget ya jadi sisa-sisa makanan tuh kan gak masuk gitu oke ini aku mau bikin sarapan dulu swimpel sarapan sejuta umat yang sepertinya disukain semua orang ada nggak sih yang nggak doyan telur gitu tuh aku sih belum pernah ya lihat orang nggak coyan telur gitu ya kecuali bisakan aku nggak doyan putihnya nggak doyan kuningnya gitu ya udah lah ya Nah aku tuh tadi sudah nyeplok telur bebek untuk cipa karena dia suka banget telur ceplok apalagi kalau telurnya tuh bebek ya teman-teman Nah untuk pak suami ini request minta di ceplokin eh ceplokin didadarin telur pakai tahu terus aku kasih bawang merah bawang putih gitu loh teman-teman Nah ini untuk cipa udah mata Nah untuk Mak Cipa mana Mak Cipa pagi ini sarapannya aduh gaya banget ya Iya Mak Cipa agak siang aja makannya aku tuh karena asam mambung aku naik gitu loh teman-teman jadi kayak bener-bener aku tuh lagi jaga makanan gitu Nah ini cipanya udah siap Masya Allah rambutnya ya Cipa tuh sampai sekarang belum bisa ya teman-teman untuk ngerapiin rambutnya ngiketnya bisa tapi sangat tidak rapi ya udahlah nggak apa-apa ya ini aku sisirin Oh iya bun kalau Cipa itu sekolah belum pakai jilbab ya karena aku tuh nggak ngasih jilbab dulu tuh karena ya ini dia belum bisa bun ngerapiin rambutnya dulu kalau TK emang wajib pakai jilbab ya itu lucu banget pokoknya pulang sekolah tuh rambutnya itu sampai ke muka gitu loh bun Nah ini rencana nanti aku mau ajarin dia dulu ngerapiin rambut setelah itu mau aku pakai jilbab juga kok bun Oke ini aku antar dulu ya singkat cerita udah balik aja nah ini suamiku lagi sarapan aku mau ngelanjutin beberes apa ya biasa kalau suamiku sarapan aku beberapa ini kami tuh sambil ngobrol gitu loh bun sebelum suami berangkat kerja kan ya pulangnya juga siang gitu kan nah ini aku lanjut cuci piring dan wajan-wajan bekas aku tadi bikin sarapan ya meskipun cuma telur ceplok itu ya aku sih mau langsung cuci aja biar cepet ringkes gitu loh bun jadi kan di mata enak longgar gitu ya jadi ngelakuin rutinitas lainnya tuh kayak tenang gitu ya cucian piring udah kelar jadi bisa konsen untuk rutinitas lainnya Oh ya Bunda Bundi ini nonton video aku jam berapa udah pada beres apa belum kalau belum ayo monggo sambil dengerin ya ceritanya mak cipai gitu ya dikencengin aja volumenya ya bun jadi aku tuh sering denger gitu loh bun misalkan ayo istri bersih-bersih udah nyapu belum gitu ya aku sih diem aja ya dengerin-dengerin Alhamdulillahnya gitu mungkin karena dulu bapak maku itu loh bun itu tuh kayak nggak pernah utuh-uturan tuh apa sih ya namanya bahasa Indonesia itu kayak nggak pernah saling menyalahkan gitu loh misalkan bersih-bersih tugasmu cari uang tugasmu kayak gitu enggak ya karena bapak maku tuh dilakuin sama-sama untuk aktivitas di rumah tangganya gitu Bunda oke dan ini aku lanjut jemur baju jadi rutinitas aku tuh setiap pagi ya seperti itu ya temen-temen nyiapin sarapan antara anak sekolah kadang juga suamiku yang nantar ya kalau aku lagi sibuk gitu nah terus bersih-bersih jemur baju biasa habis kayak gini tuh aku ada kegiatan light edit video terus nyiapin buat upload siang atau nyiap-nyapin ya buat sarapan eh buat sarapan buat makan siang gitu loh bun nah ini suami aku berangkat kerja itu jam 7 lebih ya nah ini aku mau lakuin kerjaan di akhir akhir apa ya akhir video ini dan akhir rutinitasku hari ini gitu pun yang sangat ini tuh sebenarnya bukan aku nggak suka ya ya aku emang nggak suka sih tapi ya kayak aku harus jalanin aja bukan aku nggak mau berbagi dengan suami ya kerjaan nyetrika ini tapi aku kasian suamiku tuh kayaknya lebih jenuh lagi kalau ngeliat setrikaan karena dia tuh selalu aku mending lakuin yang lain padahal sebenarnya aku tuh juga bun aku tuh nggak seneng banget nyetrika tapi nggak apa-apa aku tuh lagi berusaha untuk tidak ada hal yang tidak aku sukain bunda aduh udah selesai aja bye-bye